Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga kita semua sehat dan bebas dari penyakit novel Corona si copy-19 ini ya Oke udah lama nggak upload video bukan nggak ada konten tapi nggak ada kuota ini juga sekarat Oke langsung saja ke intinya takut kuota habis dan kota kalian juga kermat kemakan sia-sia di video kali ini saya akan membahas tentang kipas kipas radiator nggak nyala padahal suhu mesin sudah mencapai ambang batas ya jadi mesin sudah overheat waktunya kipasnya ternyata kipas nggak nyala bahkan motor sampai ceket sampai langsung mati begitu saja setelah lama didemin motornya nyala kembali masalahnya karena kipas nggak nyala Oke jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan kipas nggak nyala salah satunya nih di terlihat tempat kaki ini ya kalau ininya rusak kipasnya akan nyala Oke jadi cara ngecek ini sebenarnya kalau kalian mau tuh gampang banget ya kalian cukup siapkan kabel yang kabelnya seperti ini gantar ini belum cungin posisinya nah sukup siapkan kabel seperti ini buat jumper buat ngetes dulu ya nih buat seperti up bisa karyang tengah ini kan buat kopling hipas Hai hipas flusher sand ini dicopot nih kita jumper merah sama biru ya merah sama biru yang coklat sama putih jangan jemputnya seperti ini nah kalau saya dengar sendiri ya kipasnya nyala ini kurang panjang eh kipasnya nyala nah kipasnya nyala meter jadi cara ngejepernya seperti itu mati jadi bagi kalian yang ngalamin kipas yang nggak nyala sebelum kain ganti ini itu kalian cek dulu ini ya cek dulu kipasnya siapa tahu kipasnya nggak mati pakai kabar seperti ini kalau ternyata kipasnya di jumper nyala kalau saat kondisi darurat kalian siapkan kabar seperti ini kebal yang panjang kemudian siapa juga saklar buat on-off nya jadi kipasnya gitu dibikin manual nah siapa tahu kerusakannya bukan hanya di bagian relainya saja siapa tahu bagian termostatnya juga rusak jadi untuk penyebab-penyebab kipasnya nggak nyala itu bisa dari relay bisa juga dari termostat termosensor dan soket-soket kabar juga ya nah jadi seperti itu informasi dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe pokoknya pertanyaan terus salam foto hobi salam satu delta bok selamat menikmati